Tenang, sabar, berdoa, supaya semuanya ini cepat berlalu. Jadi kita terima ini semua dengan senang hati, dengan sabar hati, cuma satu berdoa. Kita udah punya cucu delapan, alhamdulillah. Cucu delapan. Iya, dari anak tiga, sekarang udah tenang-tenang deh ayam-ayamu juga. Sekarang lebih banyak apa nih ayam kesibukannya nih? Kenapa? Kesibukannya di rumah aja sekarang. Sekarang sekali main sama cucu. Sehat ya Pak ya? Cucu udah. Bukan boleh stres, tidak boleh apa. Pokoknya sekarang ini kita, walaupun kita dalam situasi seperti ini, tapi hati harus tenang, sabar, berdoa. Supaya semuanya ini cepat berlalu. Jadi kita terima ini semua dengan senang hati, dengan sabar hati, cuma satu berdoa. Ini kan pasangan legend nih. Masih sempat nyanyi-nyanyi juga gak sih? Alhamdulillah sudah 48 tahun. Dua tahun lagi insya Allah. 50 ya, masih. Kalau jauh dari cucu masih muda rasanya. Iya. Apalagi lagi nyanyi, udah nyanyi lagu. Lagu-lagu lama semua kan? Iya, masih rasa. Jadi hati itu penting. Itu loh gak apa-apa lah. Jangan mikirin umur, tapi jiwanya muda. Obat awet muda buat cucu orang. Bagaimana harmonisan rumah tangga seperti apa? Sampai satu-sampai tahun? Harmonisan rumah tangga. Yang penting kita itu, suami istri harus menjaga keharmonisan. Tidak boleh bosan. Menjaga kasih sayang. Saling percaya. Saling menyayangi. Saling bercintai. Saling menghargai. Dan saling memahami satu sama lain. Insya Allah kalau itu semua dipegang, digalangkan. Insya Allah sampai api-api. Ini, 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 ini. Bertucu, berguyut, bertucu. Insya Allah. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena doa itu kata Allah SWT. Itu doa. Allah kasih. Maksudnya kata Nabi Muhammad SAW. Itu doa dikasih senjatanya orang mu'min. Jadi kita panggil itu senjata. Apa senjata yang berdoa sama Allah SWT? Mungkin ada cerita-cerita. Sub indo by broth3rmax